Mencari busur kemala jilid tiga. Ah, kalian, kalian mengagumkan. Ih Bing berseru, ngeri tapi kagum bukan main melihat sahabat-sahabatnya itu telah tiba di atas. Keng Hu dan Kui Yang memang telah mencapai tembok tinggi itu dan tertawa di sana. Di sini mereka memandang ke dalam, melihat gembok dan rantai melilit-lilit itu, tak ada penjaga dan siapapun. Dan ketika pemuda itu memberi isyarat dan merasa cukup akhirnya Keng Hu mengembangkan kedua lengannya dan terjun bebas ke bawah. Kita naik lagi membawa mereka. Turun, Kui Yang, sudah cukup. Ih Bing menjerit tertahan melihat itu. Keng Hu tentu saja mengerahkan ilmunya meringankan tubuh melayang ke bawah, disusul Kui Yang yang membuat temannya semakin ngeri. Jantung LH Bing rasanya copot. Namun ketika dua muda mudi itu selama tiba di tanah, bagai seekor kucing yang enteng dan ringan maka gadis ini membuka matanya kembali dan akhirnya menubruk Kui Yang. Kalian membuatku takut, jantung serasa copot. Ah, jangan naik turun seperti itu lagi, Kui Yang, aku ngeri. Benar, kalian membuatku gemetaran, Chauwi juga menggigil, lega namun ngeri. Kalian seperti burung besar hinggap di tanah, Keng Hu, hebat sekali ilmu meringankan tubuhmu itu. Tapi kami takut, tembok itu terlalu tinggi. Tak usah khawatir, pemuda ini tertawa. Justru kami hendak membawa kalian naik, Chauwi, kita harus cepat-cepat pulang. Mari ku gendong dan tinggalkan kereta. Apa, naik dan terjun lagi ke bawah? Tak ada jalan lain, Chauwi. Pintu itu digembok dari dalam dan dirantai. Kita harus pulang, atau orang-orang tua kami bakal marah-marah dan kami dihukum. Tidak, kalian saja pulang ihbing berseru, pucat. Aku tak berani digendong seperti itu, Keng Hu. Bagaimana kalau jatuh? Kalian laporkan saja kepada ayah dan kami menunggu di sini. Benar, Chauwi mengikuti. Tembok itu terlalu tinggi dan berbahaya, Keng Hu, sekali jatuh tak mungkin selamat. Kalian pulang saja laporkan ayah dan kami di sini. Hektometer, Keng Hu berpandangan dengan Kui Yang. Bagaimana, Kui Yang, apa yang harus kita lakukan? Aku tak berani pulang tanpa mereka. Kalau ada apa-apa di sini selama kita pergi tentu kesalahan kita semakin berat, Keng Hu. Bagaiku tetap bersama atau tidak sama sekali gadis ini mengerutkan kening. Benar, Keng Hu tak melihat jalan lain. Takut atau tidak kalian harus kami bawa, Chauwi. Kami tak berani meninggalkan kalian sendirian di sini. Kalau ada apa-apa kesalahan kami semakin berat, Naiklah ke punggungku dan ikat pinggang ini rasanya kuat. Pemuda itu melolos ikat pinggangnya dan menimang-nimang itu di depan temannya. Kauwi membelalakan metu dan ngeriakan tetapi Kui Yang juga melakukan hal yang sama. Gadis itu tiba-tiba menotok roboh ibing, puteri Ihtai Jain ini mengeluh dan lemas. Lalu ketika gadis ini membelit temannya di belakang punggung, mengikat rat dengan ikat pinggangnya. Pula tiba-tiba Kui Yang telah meloncat dan mendaki tembok tinggi itu. Keng Hu menunggu mereka hanya membuang-buang waktu saja. Chauwi laki-laki, masa kalah dengan wanita? Suruh ia naik atau robohkan pula. Tidak, pemuda ini mengertak gigi, terpukul oleh kata-kata itu. Aku naik ke punggungmu, Keng Hu, dan tak usah ikat pinggang itu. Mari naik dan aku berani. Keng Hu tersenyum, membalik dan memberikan punggung. Lalu ketika Chauwi meloncat dan memeluk lehernya erat-erat, tentu saja ia tercekik. Maka ia berseru agar tak terlalu kuat lukan itu, meloncat dan mendaki pula tembok tinggi, menyusul atau mengejar Kui Yang yang sudah bergerak duluan. Dan ketika dua anak muda ini memanjat bagai sepasang kera besar, cepat dan lincah serta cekatan maka tiba di tengah-tengah putra Chau Chiang Kun itu memejamkan metu dan nyaris semangatnya seakan terbang. Pelan-pelan, pelan-pelan. Aku ngeri terjatuh ke bawah, Keng Hu, jangan cepat-cepat. Pelan-pelan saja. Keng Hu tak menggubris dan terus memanjat cepat. Kui Yang sudah hampir di atas dan sekali gadis itu membentak ia pun berjungkir balik mencapai puncak tembok yang tinggi. Keng Hu menyusul dan tiba pula dengan selamat. Dan ketika keduanya tertawa dan mengangguk maka Chauwi seakan lepas sukmanya di bawah terjun ke bawah. Kui Yang dan Keng Hu sama-sama mengembangkan lengan di kiri kanan tubuhnya. Mati aku. Akan tetapi Kui Yang dan Keng Hu mengerahkan ilmu meringankan tubuh mereka. Kalau tadi di waktu merayap mereka mengerahkan sinkang di kedua kaki terutama tangan maka kini terjun ke bawah mereka memusatkan ilmu meringankan tubuh di telapak kaki. Bagai jatuhnya seekor kucing yang empuk dan ringan dua anak muda ini telah selamat menginjak tanah, Chauwi membuka matu dan kagum. Dan ketika Kui Yang membebaskan totokan Ih Bing maka putri Ih Tai Jin itu mengeluh dan seakan melewati mimpi buruk, menangis. Kau, kau membuatku takut. Bagaimana kalau kita terjatuh, Kui Yang, tentu lancur. Ah, aku ngeri dan kalian tak kasihan kepada aku. Maaf, semua sudah lewat. Lihat gembok dan rantai besar itu, Ih Bing, kalau tidak begini kapan masuk? Sudahlah hapus air matamu dan jangan buat tayah ibumu ketakutan. Biar kereta itu di luar dan mari pulang. Benar, kita sudah selamat. Justru kita harus berterima kasih dan bangga mempunyai sahabat seperti ini, Ih Bing, aku bahkan ingin belajar silap dan malu terhadap Kui Yang. Ia wanita namun lebih gagah daripada aku Chauwi bersikap mengiakan dan kata-katanya ini disertai pandangan matu bersinar-sinar. Memang ia malu terhadap Kui Yang, gadis itu gagah sekali, jauh dibanding dirinya yang lemah. Namun ketika Kui Yang hanya tersenyum saja dan memberi isyarat kepada Kang Hu maka gadis ini telah menyambar temannya dan sekali berkelebat meninggalkan tempat itu. Kereta ditinggalkan di luar pintu gerbang. Kita pulang, ayah tentu menunggu-nunggu. Mari, Kang Hu, bawa temanmu itu. Kang Hu mengangguk dan menyambar pula Chauwi. Sama seperti tadi ia pun mengerahkan ilmu lari cepatnya meninggalkan tempat itu, disana Kui Yang telah terbang dan membuat Ih Bing menjerit. Puteri, Ih Taijin itu memejamkan mata. Dan ketika dua bayangan anak muda ini meluncur di antara rumah-rumah penduduk, yang melihat terpekik dan menyangka setan. Maka tiba di istana Bu Go An Sui tentu saja merah padam, lupa kepada nasihat Kui Taijin. Dari mana saja kau, apa yang kau lakukan? Lihat perbuatanmu mengganggu perjalananku, Kang Hu, pamanmu Kui Taijin mencari-cari. Keparat kau ini, ceritakan dan pertanggung jawabkan perbuatanmu, atau sekarang juga enyahlah dan tinggal di rumah. Maaf, ada gangguan di jalan, Kang Hu cepat-cepat menunduk dan menyabarkan kakeknya ini, merasa bersalah. Kalau tak ada gangguan itu kami berdua sudah pulang, Kong Kong. Tapi anak itu, anak apa, jangan mencari-cari alasan Bu Go An Sui memotong dan mementak cucunya ini, hampir saja melayangkan tangan. Kau laki-laki tak tahu waktu, Kang Hu, Manai Hsio Chia dan Chao Kong Chu. Mereka sudah pulang, Kui yang muncul dan gadis inilah yang menahan tempelangan Bu Go An Sui. Kesalahan berada di pundaku, paman, jangan salahkan Kang Hu. Akulah yang mengajak dan akulah yang bertanggung jawab. Kang Hu hanya mengikuti kehendakku. General itu menoleh dan kemarahannya berkurang. Terpaksa ia bersenyum asam dan gadis ini melindungi Kang Hu. Ia mencari-cari ayahnya namun tidak ada, munculah pula Chao Chiang Kun dan istrinya. Dan ketika dua orang itu mengurangi lagi kemarahan Bu Go An Sui maka Kui yang bertanya di mana ayahnya. Ih Bing telah dikembalikan di rumah orang tuanya sementara Chao Wi bersembunyi di belakang, kena damprat ayah ibunya pula. Aku mencari ayah, barangkali paman tahu. Ayahmu mencari kalian, sekarang kalian telah pulang. Eh, coba ceritakan apa yang terjadi, Kui yang, kalian membuat kami khawatir di sini. Coba ceritakan dan kuharap kalian tidak mengulanginya lagi. Maaf, gadis ini merasa bersalah, melirik Kang Hu. Semuanya ini bermula dari aku, paman, yang lain hanya ikut-ikutan saja. Aku mengajak mereka berburu ke hutan, dan tiba-tiba munculah bocah keparat itu. Hektometer-hektometer, siapa dia, apa yang dia lakukan? Kami tak tahu siapa dia, tapi yang jelas seorang ahli panah yang baik dan sombong. Anak itu membidik setiap buruan kami dan berebut memiliki. Benar, Kang Hu memotong. Kalau anak itu seorang bangsawan atau hartawan tentu kami tak mau mengalah, Kong Kong. Hasil buruan kami akhirnya kami serahkan semua. Hanya karena dia anak kecil dan kami orang dewasa maka kami mundur dan memberikan itu. Tapi sikapnya yang membuat kami mendongkol. Dia sombong dan bongah. Akan tetapi harus diakui seorang ahli panah jempolan, sekecil itu sudah mampu menandingi kami. Hektometer-hektometer buguan suwe mengerutkan kening dan bersinar-sinar, tertarik. Kalau begitu lain kali kita cari, Kang Hu, sekarang baiklah beristirahat. Besok kita harus ke liangsan. Keliyangsan pemuda itu terlonjak. Benar, ada perubahan acara. Kami ingin menemui Fang Fang. Bagus, kalau begitu dapat menambah ilmu. Ah, rejeki kita, kui yang, untung sekali. Benar, dan aku dapat bertemu Enci Kiyok Eng. Wah, benar-benar kebetulan. Akan tetapi ketika buguan suwe melotot kepada Kang Hu maka pemuda itu mengkeret. Kita ke sana bertemu, bukan untuk bersenang-senang. Kalau di sana kau membuat ulah terpaksa aku memulangkanmu, Kang Hu. Sekali lagi harap ingat bahwa perjalanan kita ini untuk suatu keperluan penting. Pemuda itu mengangguk-angguk, diam. Kui yang juga menekan kegembiraannya dan tiba-tiba berkelebatlah bayangan seng ayah, kok taijin muncul. Dan ketika menteri ini mendesah namun lega anak-anak muda itu di situ maka kakek ini berseru, celaka, rupanya kalian sudah di sini. Mana Ibing dan Chauwi, kui yang? Kenapa kereta di luar pintu gerbang? Kalian membuat aku khawatir mencari-cari. Maaf, kui yang menyambut, cepat memegang lengan ayahnya itu, manja. Kami diganggu seorang bocah cilik, ayah, baru saja ku ceritakan kepada Bu Long Hyong. Ibing dan Chauwi sudah berada di kamarnya masing-masing dan kereta kami tinggalkan di sana karena pintu gerbang tutup. Wah-wah, kau anak nakal. Katanya kaulah yang menjadi gara-gara membawa teman-temanmu. Yang lain, hayo minta maaf pada pamanmu dan jangan diulangi lagi lain kali. Sudahlah, Bu Go Answe tertawa dan lega melihat rekannya kembali. Putrimu tak melakukan apa-apa, taijin, kenghu inilah yang seharusnya minta maaf kepadamu. Ia tak bersikap sebagaimana seharusnya seorang pemuda melindungi teman-teman putrinya. Ia terbawa dan rupanya dibakar oleh bocah cilik ahli panah itu. Mereka sudah kembali, syukur. Biarlah sekarang beristirahat karena besok kita menuju Liang San. Hektometer, baiklah, dan maaf terhadap Chao Chiang Kun. Anak-anak ini membuat repot tuan rumah. Kau benar dan besok kita ke Liang San. Tak apa, cuan rumah tertawa dan lega. Aku juga bersalah mengizinkan mereka, taijin, tapi sekarang semua sudah kembali dan selamat. Jangan marahi mereka berlebihan karena betapapun bukan salah mereka. Kereta akan kuurus, ku perintahkan orang mengambilnya. Silakan beristirahat dan selamat malam. Kui Yang dan Kang Hu saling lirik dengan mulut tersenyum lega. Dua anak muda ini mundur dan malam itu mereka beristirahat, ayah dan kakek. Mereka masih bicara sebentar. Dan ketika keesokannya mereka bangun pagi-pagi, dua orang tua mereka telah bersiap maka berangkatlah rombongan ini menuju Liang San. Cuan rumah memberikan empat ekor kuda yang bagus untuk perjalanan cukup jauh itu. Marilah kita mendahului rombongan ini melihat Liang San. Pegunungan itu adalah bekas tempat tinggal Dewa Matukeranjang Tan Cingbok, kini dihuni oleh muridnya yang sakti, Fang Fang. Dan karena pendekar ini memiliki tiga orang istri, Ming Ming dan Ceng Ceng serta Eng Eng maka tinggallah empat orang itu di bekas kediaman Dewa Matukeranjang ini. Sebenarnya Fang Fang tak mau tinggal di situ. Tan Hong, sutenya sekaligus putra Dewa Matukeranjang lebih berhak. Akan tetapi karena pemuda itu menolak dan mengikuti istrinya di Bukit Tangsa, tempat di mana dulu gadis itu tinggal. Maka pendekar ini menerimanya dan Mien Nyo, istri Mendiang Suhaunya akhirnya tinggal pula di bukit itu, tak jauh dari sebuah hutan kecil dan jadilah pewaris Dewa Matukeranjang ini hidup sendiri-sendiri. Fang Fang dan tiga. Istrinya di Liang San sementara Kyok Eng dan Tan Hong di Bukit Tangsa, Bakal, Playgirl dari Paking. Baru. Edisi baru. Telah terbit dengan gaya dan edisi baru kisah seru dan menarik berjudul Pedang Medali Naga. Khusus untuk ini penulis Anda batara menulisnya dengan naskah baru. Tetap merupakan serial Bu Beng Sian Su yang menarik itu. Setelah tamat Anda akan mengikuti lanjutannya. Sepasang jago kembar. Menceritakan tentang keturunan si jago Pedang Bu Tiong Kiam Kun Seng, juga keluarga pendekar Gurun Neraka yang sakti itu. Silakan Anda ikuti dan dapatkan di toko-toko buku langganan Anda. Penerbit. Aku tak mau di tempatmu itu. Kalau kau ingin berdekatan dengan aku tinggallah di Bukit Tangsa. Hang Ke, atau silakan sendiri di sana dan biar aku di sini. Kyok Eng, gadis yang membuat Tan Hang jatuh bangun itu mengajukan syarat kepada pemuda ini menjelang pernikahan mereka. Bukan tanpa maksud kalau gadis itu mengajukan syarat, bukan apa-apa melainkan semata tak senang melihat liangsan tempat ini sering membuat Kyok Eng berkerut kening, seba dan bermacam perasaan mengaduk hatinya karena di tempat itulah ia banyak mengalami hal-hal tak menyenangkan. Pertama adalah Dewa Metu Keranjang sendiri, betapa kakek itu menjalin cinta dengan sekian banyaknya wanita hingga istrinya Selusin. Lalu ayahnya, yang juga memiliki tiga orang istri di mana semuanya itu berawal dari liangsan. Dan karena Tan Hang juga berasal dari sini dan ia takut pemuda itu seperti ayahnya kelak, galang gulung membagi cinta maka ia tak senang berada di tempat itu dan menghendaki tinggal di tempatnya sendiri, Bukit Tangsa. Aku tak mungkin seperti ayah, cintaku hanya untukmu seorang. Hidup seperti ayah tak ada senangnya, Kyok Eng, lihat betapa ia dikejar-kejar dan dimusuhi. Aku tak ingin seperti itu, ingin hidup tenang dan damai. Kalau kau tak ingin di sana baiklah aku di sini, hanya bagaimana ibu, juga guru-gurumu. Subo sekalian akan di sini menemani aku, tak masalah. Untuk ibumu terserah dia, Hang Ke, tapi sebaiknya di sini pula, kalau dia mau. Kalau tidak terserah kau, berat ibu atau aku. Wah-wah, semuanya berat. Kau atau ibu adalah bagian hidupku, Kyok Eng, mana mungkin dipisah. Kupikir ibu mau di sini tapi liangsan harus dijaga. Biarlah ku serahkan itu kepada ayahmu. Jadilah, menuruti Kyok Eng pemuda itu akhirnya pindah tempat. Mien Niu, wanita bijaksana itu mengikuti putranya, tinggal pula di Bukit Tangsa. Dan ketika Fang Fang menerima usulan sutenya itu, yang sekaligus juga menantunya maka pendekar ini menarik nafas dalam dan berkata, diam-diam maklum bahwa semua ini tentu bersumber dari putrinya. Aku tak keberatan menjaga liangsan, hanya tempat ini tetap menjadi hakmu. Kalau sewaktu-waktu diperlukan atau ada sebab-sebab penting terimalah kembali, Sute. Betapapun ini adalah peninggalan ayahmu. Tapi Su Heng juga pewaris ayah, bukan orang lain. Tempatku atau tempatmu sama saja, Su Heng, bagiku tak ada perbedaan. Kenapa Su Heng Sungkan dan menganggap itu milikku? Liangsan juga milikmu. Baiklah, Fang Fang tersenyum. Kita saling menjaga, Sute. Terima kasih untuk kepercayaanmu kepada aku. Tinggallah di sana dan aku di sini. Dua orang itu pun berpindah tempat. Tan Hong, yang semula tinggal di Liangsan akhirnya berada di Bukit Tangsa. Tempat ini juga tenang dan damai, apalagi bersama istri tercinta. Dan ketika pemuda itu meninggalkan Liangsan sementara Fang Fang menjaga di situ maka hubungan mereka terjaga baik hanya untuk sebutan kadung kadang pemuda ini kikuk. Bagaimana tidak kikuk kalau ayah mertua disebut juga Su Heng, kakak seperguruan. Sebut-menyebut hanya tata krama saja dalam kehidupan sehari-hari, yang penting adalah kelakuan atau sikap yang bersangkutan. Percuma kita menyebut orang setinggi mungkin namun hati atau pikiran kita tidak sama, Sute. Menghormat dengan ucapan namun diam-diam memaki dan memusuhi. Sebutlah seperti biasa karena aku pun menyebut Subo, ibu guru, kepada ibumu. Aku bukan orang yang gila sebutan begitu kata-kata Fang Fang ketika suatu hari pemuda ini tampak bingung dan gugup. Fang Fang adalah pria bijaksana yang mampu menangkap yang tersirat ataupun tersurat, itulah sebabnya iapun cepat menenteramkan Sute-nya dalam soal sebut-menyebut. Percuma membungkuk dan menyoja-nyoja kalau hati atau pikiran sebenarnya memaki-maki. Lebih baik bersikap wajar saja namun tulus daripada munafik. Maka ketika pemuda itu tenteram dan jadilah menyebut Suheng kepada ayah mertua maka Fang Fang pun menyebut Sute, adik seperguruan, kepada menantunya itu. Orang seperti pendekar ini memang tidak terikat lagi oleh segala basa-basi yang biasanya palsu belaka. Dan kehidupan pun berjalan seperti biasa. Baik Tan Hang maupun Suhengnya menikmati hari-hari indah mereka di tempat masing-masing. Pria sakti ini bahagia setelah 20 tahun berpisah dengan istri-istrinya. Dan ketika hari-hari dilewatkan cepat tanpa terasa, dua keluarga itu saling mengunjungi. Maka suatu hari datang berita bahwa Kyok Eng hamil. Haha, sebentar lagi kita menjadi kakek dan nenek-nenek. Bagaimana perasaanmu, Cheng Moi, tidakkah kita semua semakin tua pendekar itu menggoda istrinya Cheng Cheng ketika sore itu mereka menghangati diri dengan sinar mentari senja. Cheng Cheng, ibu Kyok Eng tampak berbinar-binar. Ia tersenyum dan malu-malu digoda suaminya itu. Namun ketika ia belum menjawab maka bayangan merah berkelebat. Untuk apa takut? Tua tidak tua asal suami tetap mencinta tak apa-apa, Cheng Moi? Bukankah itu jawaban kita untuk pertanyaan ini? Cheng Cheng, wanita empat puluhan ini menoleh. Madunya, Ming Ming datang tertawa-tawa, menjawab dan mendahului itu. Dan ketika ia mengangguk dan bangkit tertawa maka ia pun menyambut madunya itu, memeluk. Kau benar, tua tidak tua tak menjadi masalah. Asal suami kita tetap mencinta tak ada artinya usia tua, Ming Cici. Mari duduk dan mana Enci Eng? Aku di sini, membuat kue ini untuk kalian. Ih, nikmat benar kalian bercengkerama, Cheng Moi, aku bisa iri muncul wanita baju hijau dan inilah Eng Eng atau ibu dari Kong Li. Wanita itu tertawa-tawa membawa senampan kue kering, hangat dan masih mengepu lalu berturut-turut meletakkan minuman dan cawan di meja. Kesibukannya ini membuat dua yang lain tergopoh-gopoh, baik Cheng Cheng maupun Ming Ming membantu. Dan ketika semua siap dan duduk di meja, suami di tengah maka Fang Fang berseri-seri penuh bahagia. Benar-benar nikmatik kerubung begini, tak ada iri atau cemburu. Wah, seperti di sorga saja. Apa yang kalian lakukan ini, Eng Moi, ulang tahun siapa ini? Dan kue ini, ah, lapis legit kesukaanku. Dan itu, wow, tart pelangi warna-warni. Aduh, kapan semua ini disiapkan, Eng Moi? Hari bahagia siapa ini? Haha Fang Fang disegui kue-kue itu dan minuman pun dituangkan ke dalam cawannya. Eng Eng dan Ming Ming begitu gembira sementara Cheng Cheng sedikit tertegun. Ia tak menyangka kesibukan madunya ini. Dan ketika dua wanita itu tertawa dan Eng Eng berseru bahwa semua itu untuk menyambut calon bayi kue-kue Maka Cheng Cheng tersipu semiurat dengan wajah kemerah-merahan. Untuk siapa lagi semua ini kalau bukan menyambut kabar gembira itu? Kami berdua menyiapkannya diam-diam, suamiku, dan selamat untuk kebahagiaan Cheng Cheng. Ia akan menjadi nenek pertama di antara kami. Benar, nenek di antara nenek-nenek. Hei hei, kau pun segera menyusul, Eng Cici, menantumu pasti hamil pula dan cucumu berdarah barat. Pasti cantik dan pirang seperti ibunya. Hush, kaulah yang lebih beruntung. Menantumu laki-laki, Ming Moy, ayahnya orang barat. Pasti ganteng dan gagah. Kongli laki-laki Kate dan anaknya pasti pendek kecil, keturunan timur. Aku tentu kalah dan kau yang menang. Dua wanita itu terkekeh-kekeh dan Cheng Cheng tertawa pula melihat dan mendengar gurawan ini. Memang Ming Ming bermenantukan Franky, karena puterinya Beng Li mendapatkan pemuda gagah ganteng itu, bangsa kulit putih dari negeri seberang. Dan ketika semuanya tertawa dan membagi-bagikan kue maka wanita ini berkata, Yang paling beruntung tentu suami kita Fang Fang. Ia dapat memiliki bermacam cucu dari jenis berbeda-beda, encieng. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang pendek, ada yang tinggi. Biarlah semua ini untuk suami kita tercinta dan mari kita berikan ucapan selamat. Fang Fang terkejut dan menyambar ketiga istrinya tertawa-tawa. Ciuman pertama diberikan Cheng Cheng, diikuti yang lain hingga berturut-turut pipinya penuh gincu. Dan ketika semua terbahak sampai keluar air mata maka pendekar ini balas mencium istrinya dengan lembut dan mesra. Cheng Moi, Ming Moi, kalian bertiga tak pernah melupakan aku. Sungguh bahagia mendapatkan cinta, kalian dan terima kasih untuk perhatian ini. Biarlah ku kembalikan kepada kalian dan kebahagiaan ini untuk kita semua. Kap-kap-kap ciuman hangat dan mesra itu diberikan masing-masing wanita dan tiga orang istri ini bahagia sekali. Mereka berseri dan merapatkan tubuh dengan manja. Kalau sudah begini maka suami biasanya bingung, siapa yang lebih dulu dipegang. Namun ketika Fang Fang mendorong masing-masing istrinya itu, berkata bahwa besok atau lusa mengunjungi Bukit Angsa maka Ming Ming dan Eng Eng mengerutkan kening, juga Cheng Cheng. Kalian duduklah baik-baik, besok atau lusa aku akan mengunjungi Kyok Eng. Kalian sebaiknya di sini dulu menunggu aku. Nanti saat kelahiran kita semua kesana. Tidak adil, masa begitu Eng Eng tiba-tiba berseru. Yang lebih berkepentingan adalah Cheng Moi, suamiku. Ia ibunya Kyok Eng, seharusnya kalian berdua. Masa kau sendiri? Benar, Ming Ming mengangguk, sependapat. Kyok Eng tentu kangen ibunya, suamiku, masa kau sendiri? Seharusnya kau dan Cheng Moi berdua. Hektometer, Cheng Moi sakit perut, masa melakukan perjalanan jauh. Kalian bertiga di sini saja kecuali. Tidak. Kalau begitu ditunda dulu perjalananmu, suamiku, tunggu sampai ia sembuh. Betapapun Cheng Moi harus ikut Eng Eng kembali berseru dan wanita ini memang paling keras. Akan tetapi ketika Cheng Cheng menghela nafas dan terharu oleh pembelaan madunya ini, maka wanita itu berkata bahwa biarlah suami mereka berangkat sendiri, ia tak apa-apa. Sebenarnya perutku sedikit mengganggu, tapi berita ini tentu harus cepat ditanggapi. Biarlah suami kita pergi dan besok kalau kelahiran kita semua sama-sama ke sana. Nah, Fang Fang tersenyum. Dengar sendiri kata-kata Cheng Cheng, Eng Moi. Kalau aku tidak cepat ke sana jangan-jangan dikira acuh. Menunggu Cheng Moi bisa 5-7 hari, ini kebiasaan wanita. Cheng Cheng semburat, menunduk. Bagaimana? Baiklah, Eng Eng rupanya mengerti, tersipu juga. Kalau itu masalahnya tentu kami mengerti. Berangkatlah dan kami menunggu di sini. Fang Fang mencium istrinya itu penuh kasih sayang. Biasanya Eng Eng inilah yang sulit dikendali. Kan, Ming Ming dan Cheng Cheng lebih halus. Dan ketika 2 hari kemudian ia berangkat maka tak lama kemudian, beberapa bulan berikutnya keluarga ini menuju Bukit Tangsa. Kyok Eng telah melahirkan. Bukan main gembiranya keluarga Bukit Tangsa. Ming Ming, Nenek Li Hai itu meledak-ledakan rambutnya terkekeh-kekeh. Bhi Kong Chiang Lin Lin atau Nenek Kedua tertawa-tawa pula. Lui Pian Sian Lian Bu E. Kyok yang merupakan nenek paling bahagia menjeletar-jeletarkan cambuknya. Nenek inilah yang merupakan orang pertama bagi Cheng Cheng menyambut dengan tawanya ring, hampir bersamaan dengan tawasi bayi yang melengking-lengking. Dan ketika semua bergembira dan mengadakan selamatan keluarga, anak itu laki-laki yang sehat dan montok maka Kyok Eng sendiri menangis bahagia menyambut buah hatinya itu. Betapa tidak bahagia kalau di saat kelahiran ini semua orang-orang tua hadir. Aku, aku minta ayah memberikan nama. Siapa nama anak itu, ayah, ku serahkan padamu. Kyok Eng terbata-bata dan suaranya tersendat-sendat oleh keharuan dan kebahagiaan yang dalam. Ibu mana tak bahagia mendapatkan anaknya, tugas mulia itu telah dilaksanakan. Dan ketika Fang Fang berpikir sejenak maka pendekar itu tertawa. Bagaimana kalau dinamakan Tan Chit Kong? Ia tampan dan bersinar, Kyok Eng, dan sinar itu tepat untuk namanya. Siapa ada usul atau nama lain? Semua mengangguk-angguk. Kong, sinar, memang tepat untuk anak laki-laki ini. Wajahnya gagah dan tangisnya pun nyaring melengking, tanda atau petunjuk bahwa anak itu sehat dan kuat. Dan ketika semua setuju bahwa anak itu bernama Chit Kong, Tan Hong begitu gembira akan puteranya ini maka pemuda itu pun mengangguk berseru. Nama itu bagus, cocok sekali. Terima kasih untuk nama ini dan biarku beli pakaian bayi yang bagus-bagus dan tidak menunggu waktu lagi segera Tan Hong berkelebat keluar mencari pakaian di kota. Semua tertawa melihat sikap pemuda itu dan Fang Fang pun tersenyum lebar. Ada kebahagiaan sendiri menyambut cucu pertama ini, gagah dan laki-laki. Dan ketika hampir seminggu mereka berkumpul maka tibalah waktunya untuk pulang. Akan tetapi Kio Keng ternyata meminta ibunya di situ. Aku masih gugup, serba canggung. Biar ibu di sini dulu menemani aku. Bagaimana nanti kalau Chit Kong ingin pipis dan mandi? Fang Fang pun tak keberatan. Memang sebagai ibu muda tentu puterinya itu masih canggung dan bingung. Mengganti popok saja gemetaran, apalagi memandikan. Namun ketika Cheng Cheng mengerutkan kening mendengar itu ternyata wanita ini tidak enak, berkata halus, melirik pula ibu Tan Hong yang ada di situ. Kau seperti kanak-kanak saja. Di sini banyak terdapat pendampingmu, Kio Keng, selain Subo masih juga ada ibu mertuamu pula. Bukankah ia dapat membantu, masa ibu harus di sini. Tapi aku ingin ibu. Tak apalah, Mien Nyo memotong lembut, cepat menyela bijak. Hubungan kalian ibu dan anak tentu lebih dekat Cheng Cheng. Biarlah kau di sini menemani cucumu ini. Aku tak apa-apa, semuanya wajar. Tapi, tapi apa? Cheng Cheng jengah. Ia melirik suaminya dan Fang Fang cepat tanggap. Istrinya ini ternyata tak mau ditinggal. Maka ketika ia menggenggam dan menyambar lengan itu segera ia melirik dua istrinya. Yang lain, Ming Ming dan Eng Eng ternyata mengerti, berkelebat keluar. Kupikir besok saja baru pulang, sehari ini aku masih di sini. Cheng Cheng berbinar. Ia tersipu-sipu malu mendengar batuk subonya, yang juga keluar penuh arti. Dan ketika Kyok Eng tertegun namun mengerti pula kehendak ibunya akhirnya ia pun tersenyum dan memandang tanhang penuh mesra. Wanita memang butuh perhatian. Hari itu Fang Fang menunda kepulangannya dan malam itu sepenuhnya untuk Cheng Cheng. Ming Ming dan Eng Eng yang sengaja memberikan kesempatan membiarkan suami dan madu mereka itu bermandi cinta. Mereka tak memiliki lagi cemburu atau panas, bahkan Eng Eng menggoda madunya itu dengan senyum nakal. Dan karena masing-masing ada pengertian dan rasa ikhlas yang besar, 20 tahun cemburu sudahlah cukup. Akhirnya keesokan harinya barulah Fang Fang meninggalkan tempat itu bersama dua istrinya yang lain. Cheng Cheng memeluk dan mencium haru dua madunya ini. Terima kasih untuk kesempatan yang kalian berikan. Jaga dan cintailah suami kita baik-baik, Eng. Cici. Sebulan dua lagi aku pulang. Bersenang-senanglah, bagianku sudah cukup. Akanku sisakan untukmu. Betapapun orang yang kucinta adalah milik kita bertiga, Cheng Moi, selamat tinggal dan hati-hati di sini. Kutunggu pulangmu nanti. Tiga orang itu berkecup-kecupan. Memang mereka sudah merasa sehati sejiwa setelah masing-masing berpisah dan bertengkar. Badaya telah lewat dan sekarang ini adalah kebahagiaan. Masing-masing telah mendapatkan keturunan dari orang yang mereka cinta. Dan ketika hari itu Fang Fang kembali ke Liang San maka di sini pendekar itu tinggal bersama dua istrinya. Cheng Cheng menemani Kyok Eng dalam merawat bayi. Dan saat itu datanglah serombongan besar orang-orang kulit putih dipimpin dua muda-mudihan. Inilah Kong Li dan Beng Li bersama istri dan suami mereka. Dua pasangan itu memimpin rombongan ini, menyuruh mereka berhenti di lareng gunung dan empat orang muda itulah yang mendaki puncak. Dan ketika Eng Eng terkejut namun gembira bukan main, juga Ming Ming maka pertemuan itu disambut jerit dan peluk ketat. Ibu. Kong Li. Beng Li. Empat orang itu saling tubruk penuh kebahagiaan. Hal ini dapat dimaklumi karena sejak menikah baru kali itulah dua muda-mudi ini pulang. Beng Li maupun kakaknya sama-sama di tanah seberang. Dan ketika dua wanita itu bertangis-tangisan menyambut putri-putri mereka, menantu mereka mengusap air mata maka Franky maupun Yuliah menjatuhkan diri berlutut. Gak bu. Eng Eng dan madunya baru sadar. Mereka baru tahu bahwa selain putra-putri mereka juga dua menantu mereka itu menunggu di situ. Gadis kulit putih itu tampak cantik dan bersih. Maka ketika Eng Eng mengangkat bangun gadis ini sementara Ming Ming menyuruh bangun menantunya laki-laki maka Fang Fang muncul dan kegembiraan itu tentu saja bertambah. Ayah. Gak Hu. Keluarga ini benar-benar mencapai kebahagiaannya. Fang Fang tersenyum menyambut anak. Dan dua menantunya itu dan masing-masing menitikan air matuharu. Pendekar itu menepuk-nepuk pundak putra dan menantunya laki-laki. Dan ketika tiba giliran Beng Li dan Yulia maka mata pendekar ini yang tajam melihat perubahan kecil di tubuh mereka. Tubuh yang telah berisi. Hektometer, kalian datang membawa kabar bahagia, bukan? Dan tubuh kalian sedikit gemuk. Agaknya kalian benar-benar bahagia, Beng Li dan Yulia semakin cantik jelita saja. Syukurlah dan ada berita bahagia pula di sini. Enci kalian Kiok Eng telah melahirkan. Haha, kapan kalian berdua? Ah, Enci Kiok Eng melahirkan? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki, Beng Li, dan kebetulan kalian datang. Ayo duduk dan cerita yang enak. Nanti dulu, tunggu. Siapa namanya, ayah? Kami ingin kesana. Benar, kami akan kesana. Dan Beng Li akan menyusul. Ih, jangan bikin malu. Kau juga menyusul, Yuli. Hayo bilang pada kami kalau tidak. Wah, jangan bongkar rahasia. Itu milik kita. Kau duluan, meledek aku. Hayo siapa yang nakal dan patut dihukum lalu ketika dua wanita itu tertawa dan saling cubit. Maka Fang Fang yang sudah melihat tanda-tanda itu mengerdip pada istrinya, memperhatikan dan barulah sekarang Ming-Ming maupun Engeng bahwa tubuh menantu dan putri mereka itu sedikit lain. Tanda wanita hamil terdapat di situ. Maka ketika dua wanita ini berseri dan memeluk Yuliah maupun Beng Li masing-masing berbisik bertanya, metu berbinar-binar. Kau, kalian, eh, telah sama-sama berisi, Yuli. Kalian akan memberikan cucu kepada kami? Ah, Beng Li memang nakal. Ia lebih dulu, Gakbo, selisih beberapa hari dengan aku. Kami, kami memang ingin punya turunan. Haha Fang Fang tergelak, pembicaraan orang-orang muda ini memang sudah terbiasa, lebih bebas. Kalau begitu kalian pun tak perlu iri, Ming-Ming. Kalian sama-sama seperti Ceng-Ceng, masing-masing menjadi nenek. Hayo rayakan berita ini dan mari minum anggur manis. Semua tergelak dan keadaan semakin gembira lagi. Sebagai orang-orang yang hidup di alam barat memang dua muda-mudi ini bersikap bebas. Tak ada. Malu-malu atau canggung seperti kebanyakan wanita Han, semua begitu wajar dan terbuka. Maka ketika pesta kecil menyambut berita gembira itu, juga datangnya anak-anak muda ini. Maka Beng Li hampir melupakan pertanyaannya tadi. Eh, siapa anak laki-laki Enci Kiok Eng tadi? Siapa namanya? Cid Kong, namanya Cid Kong. Ia gagah seperti bapaknya, Beng Li. Kalian boleh mengunjungi kalau kami sudah puas di sini. Ayo, ambil makanan ini. Pasangan itu betul-betul gembira. Mereka melupakan yang di bawah gunung dan baru teringat menjelang senja. Untunglah rombongan itu berbekal cukup dan Fang Fang menyuruh mereka naik. Namun ketika Kong Li menggeleng dan berkata biarlah di bawah saja maka pemuda itu berkata bahwa jumlah mereka terlalu banyak, 40 orang. Kami akan meninggalkan pesan sedikit saja, besok baru diurus. Biar mereka di sana dan kami di sini. Malam itu keluarga ini hampir melupakan yang lain-lain. Beng Li segera bercakap-cakap dengan ibunya sementara Kong Li dan Frankie menemani ayah mereka. Yuliah di kamar Rengeng. Dan ketika empat orang muda itu bercakap tak habis-habisnya maka Kong Li menyampaikan salam Kaisar. Kami baru saja dari kota Raja menemui Seri Baginda. Ayah mendapat titipan salam dan kami menyampaikan pula hormat dan salam Gubernur. Sebenarnya kedatangan kami bukan sekedar melancong melainkan juga melaksanakan tugas. Benar, dan inilah yang penting. Negeri kami mendapat musibah, gau, dan bangsa Han ternyata juga mengalami nasib serupa. Kami datang untuk menumpas bahaya besar. Fang Fang terkejut mendengar cerita anak dan menantunya itu. Frankie mengepal tinju sementara Koi Jekle mengangguk-angguk, sikap mereka tiba-tiba begitu serius. Dan karena ia begitu bahagia dan tenteram hidup di liangsan, perubahan dan segala yang terjadi di kota Raja tak ia ketahui. Maka pendekar ini bertanya apa bahaya itu. Kalian tampaknya bersungguh-sungguh coba ceritakan masalah itu dan bahaya apa yang kalian hadapi. Penyakit. Ada penyakit ganas menyerang dunia, gak hu. Pertama negeri kami, dan sekarang negeri ini. Hektometer, seingatku tenang-tenang saja. Salah, kota Raja sudah gempar. Kau ternyata tak mengikuti ini, ayah. Penyakit ganas menyerang rakyat. Dan di sini Yokong kebuahkan Kongli mendahului dan kini pemuda itu mulai bicara. Ia sambung menyambung dengan temannya dan terbelalaklah Fang Fang mendengar ini. Dan ketika dua orang muda itu mulai bercerita tentang PKD, Seng Ayah semakin terkejut maka Fang Fang berseru tertahan mendengar itu. Di negeri kami semua ini berawal dari leiker. Dialah biang penyakit itu, ayah, dan kami mendapat tugas gubernur untuk menangkap dan membawanya pulang. Ia bom berjalan yang dasyat sekali, jejaknya kami temukan di daratan sini. Dan di kota Raja bersumber dari Gokong ya. Pangeran inilah biang utama, gaau, dan kemungkinannya pernah berhubungan dengan si leiker itu. Keparat itu memang jahat. Hektometer-hektometer, perlahan sedikit. Apa itu PKD dan siapa pula leiker itu? Ia orang atau nama penyakit. Leiker adalah laki-laki sekitar 38 tahun, bekas penari balet di tempat gubernur. Namun karena ia laki-laki menyimpang dan berhubungan secara kotor maka ia wadah penyakit dan sampah dunia. Hektometer, maksudmu laki-laki menyimpang? Ia seorang homo, ayah, suka berhubungan dengan sesama jenisnya. Ia tak petuah bergaul dengan wanita karena kesukaannya dengan laki-laki. Hektometer Fang Fang terkejut, mengangguk-angguk. Akan tetapi karena pendekar ini seorang yang luas pengalaman dan banyak tahu penyimpangan dunia maka pendekar itu pun menarik nafas dalam dan sorot matanya getir bercampur iba. Dan PKD itu. Singkatan penyakit kutukan dewa. Yuk Ong menamakannya begitu karena ia bingung menemukan jenis penyakit yang belum dikenal sejarah pertabiban ini. Dianggap terkutuk karena penyimpangan seksual. Hektometer, hektometer. Tapi di negeri kami ahli-ahli kami menamakannya Ahif, Gau, singkatan dari akibat hubungan informal variatif. Fang Fang kembali mengangguk-angguk. Ia tiba-tiba menerima berita itu dengan serius, sesuatu tiba-tiba menggetarkannya. Dan ketika ia minta dua pemuda itu bicara lagi maka dibeberkanlah semua itu, sampai jelas. Baiklah, pendekar ini mengakhiri. Malam ini aku akan bersama di mencari penerangan batin, Franky. Kucoba menolong kalian dengan petunjuk getaran batin. Tugas kalian berat, akan tetapi penting. Beristirahatlah dan besok ku beritahu. Dua orang muda itu girang sekali. Memang harus diakui bahwa di samping kepandainya yang tinggi ayah mereka ini memiliki kelebihan yang tak dipunyai orang lain, mampu menangkap petunjuk-petunjuk dari getaran gaib. Hal itu terjadi setelah pendekar ini melakukan tapah hening, ketika dulu dalam meraih puncak kesaktiannya bertapa 40 hari 40 malam di Liangsan. Kekuatan inilah yang membuat kesaktiannya bertambah, melampaui mendiang dewa metuk keranjang dan untuk saat itu barangkali hanya pendekar inilah satu-satunya yang paling hebat. Dan ketika dua orang muda itu beristirahat di kamar masing-masing, bersama pasangan mereka maka sama di Fang Fang membuat pendekar ini tertegun. Malam itu pria ini melihat. Sesuatu melayang-layang dari arah timur, bentuknya seperti panah dan tiba-tiba dengan kecepatan kilat panah ini melesat ke barat. Lalu ketika dari arah utara muncul pula benda serupa tapi berwarna merah, bak api atau obor panjang maka benda ini pun melesat ke barat menyusul benda pertama itu, lenyap dan tiba-tiba muncul lagi di atas. Dari delapan penjuru mendadak muncul pernik-pernik piru menuju Liangsan, mengepung atau mengelilingi dua panah kuning dan merah ini. Lalu ketika mereka meledak dan pecah berhamburan maka pendekar ini terkejut karena firasat jelek memberi tahunya. Liangsan akan diguncang malapetaka. Pagi-pagi pendekar ini mengenakan pakaian serba putih, berkelebat dan menuju tebing dari mana ia dapat memandang ke bawah. Semalam dua panah kuning merah itu jatuh di kaki Liangsan, tepatnya di bawah tebing di mana rombongan orang-orang kulit putih itu berkemah. Dan ketika pendekar ini mengerutkan kening merasa berdebar tiba-tiba dua istrinya berkelebat datang. Kau tampak tegang. Apa yang kau rasakan, suamiku? Apa yang kau lihat? Benar, semalam kau gelisah. Panggilan kami tak kau dengar, Ming-Ming. Istrinya berbaju merah sudah berada di kiri tubuhnya dan melihat baju merah ini mendadak Fang-Fang berseru tertahan. Dia mundur dan membelalakan mata, arah itu jelas. Dan ketika bagai kilat menyambar ia teringat istrinya Cheng-Ceng, betapa istrinya itu berbaju kuning. Tiba-tiba pendekar ini mengeluh dan terhuyung, mukanya pucat. Tidak, jangan. Oh, tidak, Tian Yang Agung. Jangan terjadi ini menimpa keluargaku. Ming-Ming dan Eng-Eng tentu saja terkejut. Mereka berseru tertahan melihat sikap suaminya itu dan Eng-Eng berkelebat menyambar lengan. Ming-Ming terisak memeluk pundak. Lalu ketika Eng-Eng bertanya apa yang terjadi maka Fang-Fang pun sadar. Panah merah dan kuning itu adalah pertanda dua istrinya ini. Tian Yang Agung, cobaan akan datang. Duh semoga kita semua waspada akan ini, Eng Moi. Semalam kuliah tanda-tanda malapetaka. Ming-Moi dan Cheng-Moi akan bermusuhan. Ming-Ming tersentak mundur. Ia menjerit mendengar ini dan Eng-Eng pun berubah. Kata-kata itu bukan main-main, hebat sekali artinya. Dan ketika Eng, Eng mencengkeram lengan suaminya sementara Ming-Ming terseduh-seduh. Maka wanita itu mengguguk dan becat. Apa, apa katamu itu? Jelaskanlah semua ini dengan terang, suamiku. Apa artinya kata-katamu itu? Kenapa Cheng-Moi harus memusuhiku? Fang-Fang tergetar dan masih terbelalak ngeri. Ia melihat dua panah berapi itu sebagai lambang dua istrinya sendiri. Mereka saling tabrak dan akhirnya jatuh di kaki gunung. Dan ketika ia memejamkan matu menguatkan batin, sungguh tak diduganya kejadian itu. Maka pendekar ini akhirnya terhuyung dan duduk di sebuah batu besar, gemetar. Semalam kulihat tanda-tanda gaib. Frankie dan Kong-Li minta tolong untuk menangkal bahaya. Ming-Moi, ku bantu dan ku carikan jalan keluarnya. Tapi, tapi panah api itu, ah, ia perlambang kalian sendiri. Cheng-Moi harus segera kuambil dan ku beritahu. Ceritakanlah yang jelas, apa yang kau lihat. Aku melihat dua panah kuning dan merah meluncur ke barat, lenyap. Lalu muncul pernik-pernik piru dari delapan penjuru. Dan ketika dua panah ini muncul lagi di liangsan, saling tabrak dan jatuh ke bawah. Maka pernik-pernik piru itu mengejar dan menyerang mereka. Kita harus waspada akan ini. Ming-Ming terseduh-seduh dan ngeri serta ketakutan. Suami mereka ini tak pernah main-main dan dapat dipercaya. Maka ketika wanita itu mengeluh dan roboh lemas, ditangkap madunya maka eng-eng bangkit dan berapi-api, bertolak pinggang. Aku tak menghendaki keluarga kita pecah. Kau yang pertama menemukan dan memberitahu ini, suamiku, maka kau pula yang harus menangkalnya. Aku tak mau Cheng Moi maupun Ming Moi bermusuhan. Fang-Fang tertegun. Di wajah istrinya ini ia melihat api yang terbakar, metu itu merah sekali. Akan tetapi ketika ia cepat menenangkan guncangan jantungnya dan sadar bahwa semua yang terjadi bakal terjadi, kehendak yang maha kuasa tak mungkin ditolak maka ia berhasil menenangkan dirinya lagi dan saat itulah bayangan orang-orang muda itu muncul. Ayah, ibu, apa yang kalian lakukan di sini? Fang-Fang cepat berbisik agar Ming-Ming maupun Eng-Eng tak memberitahukan itu. Anak-anak muda ini tampak heran kenapa ibu mereka engeng bertolak pinggang di depan seng ayah, marah-marah. Dan rupanya tampak cekcok. Aneh, pagi-pagi sudah ribut. Akan tetapi ketika Fang-Fang tersenyum dan telah dapat menguasai hatinya lagi, tidak seperti dua istrinya yang belum pulih maka anak-anak muda itu memandang curiga kepada ibu-ibu mereka ini, apalagi Ming-Ming jelas menangis. Maaf, tak ada apa-apa. Kami sedang menikmati hawa segar, Beng Li, ada apa datang di sini? Sudahkah menyiapkan minuman atau makanan pagi untuk suami kalian? Tapi ibu menangis Beng Li tak tereng-aling-aling lagi, menyambar dan memeluk ibunya itu. Ada apa, ibu? Kenapa pagi-pagi menangis, apakah ayah memarahimu? Ming-Ming masih teringat kata-kata suaminya tadi. Sebagai wanita tak mungkin ia cepat selesai, apalagi berita itu hebat sekali baginya. Maka ketika ia melompat dan terseduh-seduh ia pun meninggalkan tempat itu membuat Fang-Fang berkerut. Ayahmu tak melakukan apa-apa kepadaku, ia baik-baik saja. Aku hanya sedikit tak enak badan, Beng Li, jangan ganggu dan siapkan makanan bantu ibumu engeng. Beng Li bukanlah anak kecil lagi. Ia semakin terkejut melihat sikap ibunya itu, padahal semalam begitu gembira. Maka ketika ia melompat mengejar ibunya ia pun tak peduli lagi meninggalkan pula suaminya Frankie, disusul Li Li yang tak enak di situ. Ibu bohong, aku tak mau menyiapkan makanan siapapun. Biar ku temani kau kalau tak enak badan dan nanti makan bersama. Terganggulah suasana. Frankie dan Kong Li mengerutkan kening dan masing-masing saling pandang. Tentu saja mereka juga heran dan tak enak melihat pemandangan itu. Maka tak ingin mengganggu ayah ibunya pemuda ini pun berkelebat dan naik lagi ke puncak, Frankie menyusul. Maafkan kami, ayah. Biar kami siapkan keperluan kami sendiri dan harap jangan pikirkan sarapan pagi. Fang-Fang semakin runyam. Tiba-tiba ia melepas Chouan Im Jibbit, mengirim suara dari jauh kepada istrinya Ming-Ming agar tak menceritakan apapun kepada anak-anak muda itu. Mereka tak boleh tahu. Dan ketika ia menggerakkan lengan bajunya menahan dua pemuda itu ia pun berseru, kau dan Frankie di sini saja. Ada sesuatu yang hendak ku sampaikan, anak-anak, jangan pergi. Kong Li dan Frankie terkejut. Mereka sudah meluncur ketika tiba-tiba tertahan di tengah jalan, Frankie bahkan tertarik dan kembali lagi ke belakang, hampir saja terpelanting. Dan ketika pemuda itu berseru membiarkan diri tertarik, berjungkir balik ke belakang maka ia pun telah berdiri di depan Gak Hunya itu dengan sinar matuk kagum, juga kecut. Kami sebenarnya tak ingin mengganggu Gak. Huh? Tak apa-apa, tidak. Tak ada apa-apa di antara kami. Duduklah dan tidakkah kalian ingin tahu hasilku semalam. Frankie dan Kong Legirang. Eng-eng akhirnya bergerak mengejar madunya itu sadar bahwa anak-anak itu tak boleh melihat kelakuannya yang keras. Ia telah mengejutkan menantu dan putranya dengan berkacak pinggang tadi. Maka ketika ia berseru bahwa tak ada apa-apa di antara suami istri ia pun memperbaiki sikap dengan kata-kata terhadap suaminya yang lembut. Maafkan aku tadi. Biarlah ku susul Mingboi dan ku tunggu kalian di di meja makan. Dua pemuda itu lega. Ternyata Eng-eng bersikap halus dan tidak marah-marah lagi, Kong Li melambai pada ibunya itu. Dan ketika dua anak muda itu membalik berhadapan lagi dengan ayah mereka maka keduanya yang tertarik berita semalam sudah melupakan peristiwa tadi dan menganggap bahwa mungkin ada semacam pertikaian kecil di antara ibu-ibu mereka tadi. Bukankah wanita biasanya manja dan ingin perhatian penuh? Duduklah, Fang Fang menarik napas dalam, mencari akal bagaimana menceritakan semua itu kepada anak-anak muda ini. Ada hal-hal yang tak semuanya harus mereka ketahui. Semalam aku telah bersama di dan menangkap hasilnya, Kong Li, akan tetapi justru untuk diriku sendiri. Peristiwa itu akan berakhir di sini dan sementara ini dapat ku jelaskan kepada kalian bahwa sesuatu yang hebat bakal terjadi. Dan kau, pendekar ini menunjuk Frankie, jaga diri baik-baik dan awasilah istrimu lebih dari biasanya. Aku tak dapat memberitahu lebih jauh karena bersifat rahasia. Dua anak muda ini tertegun. Fang Fang adalah pendekar berhati bersih yang menjauhi segala kebohongan. Sejak menemukan kesadarannya dan hidup bagai pertapa pendekar ini tak mau berkata, Busta, untuk yang rahasia dikatakannya rahasia pula. Namun justru karena anak-anak muda itu menjadi penasaran, Frankie saling pandang dengan Kong Li maka dua anak muda itu memandang lagi ayah mereka. Tempat itu, Fang Fang menunjuk, kali ini kerombongan orang-orang kulit putih itu. Hati-hati dengan orangmu, Frankie. Ada asap hitam kuliat di sana. Aku belum tahu pasti namun tak perlu diragukan bahwa dari rombonganmu akan muncul percikan-percikan kecil. Kalau ini tidak segera kau waspadai maka percikan itu bakal menjadi bahaya. Terima kasih, pemuda ini mengangguk-angguk. Akanku perhatikan semua pesanmu, Gak Hu. Akanku waspadai orang-orangku itu dan kupadamkan apinya sebelum besar. Bagus, dan kau, pendekar itu menunjuk Kong Li. Jangan termakan oleh segala hasutan atau kata-kata manis, puteraku. Jangan buru-buru pulang karena tenagamu mungkin ku perlukan. Baiklah, aku terima. Lagi pula tugas ini berat dan rasanya panjang, ayah, tak mungkin aku cepat-cepat pulang, pemuda itu mengiakan. Fang Fang tak bicara lagi karena tiba-tiba ia berkelebat naik. Nasihat itu dirasanya cukup dan ia pun harus waspada akan sesuatu. Terus terang debaran hatinya tak kunjung selesai, jantung di sebelah kirinya itu masih berdegup kencang. Dan ketika pagi itu suasana menjadi terganggu oleh isak dan tangis Ming Ming, ternyata wanita ini tak mampu menguasai hatinya juga maka Beng Li menjadi jengkel mengajak ibunya ke Bukit Tangsa. Wanita muda ini tak berhasil mengorek apapun dari ibunya, hati diam-diam panas. Tak ada apa-apa, tak ada apa-apa. Aku dan ayahmu sama sekali tak bertengkar, Beng Li, aku, aku hanya tak enak badan. Sudahlah tak usah kau tanya karena kami betul-betul tak ada apa-apa. Tapi ibu menangis Beng Li mendesak. Dan tadi ibu engeng bertolak pinggang marah-marah. Kalau ayah tak adil biarku hadapi dan kumarahi. Tidak, jangan sang ibu tentu saja terkejut dan panik. Ayahmu adil dan bijaksana, Beng Li. Ia memperlakukan ibumu dengan lembut dan kasih sayang. Jangan marahi ayahmu karena ia tak bersalah. Tapi ibu, sudahlah tak perlu mencampuri urusan ibu. Tapi aku dan ayahmu benar-benar tak ada apa-apa. Lalu ketika wanita ini menyuruh puterinya diam, Beng Li bersungut-sungut. Maka tiba-tiba timbul pikirannya jangan-jangan ibunya ini ada masalah dengan Ceng-Ceng, ibunya yang lain. Dan Seng ayah membela ibu tirinya itu. Hektometer, kata-kata selanjutnya mengejutkan Seng ibu. Kau ada urusan dengan ibu Ceng-Ceng, ibu. Ayah membelanya dan kau sakit hati. Ming-Ming tersentak pucat. Memang ia sedang terhimpit oleh madunya Ceng-Ceng dan kini tiba-tiba saja puterinya itu menebak cocok. Tak dapat disangkal saat itu seluruh kekalutannya bersumber pada kata-kata suaminya tadi, bahwa ia akan bermusuhan dengan Ceng-Ceng. Maka ketika ia terkejut dan berubah mendengar todongan ini, mengeluh dan membalik tiba-tiba tangis dan seduh sedannya tak dapat ditahan lagi, pecah. Gadis ini mengerutkan kening dan mulai merah, lah menjadi curiga dan tak senang. Dugaannya cocok. Maka ketika ia mendengus dan mendesak ibunya itu akhirnya Ming-Ming hampir histeris dan mencengkeram puterinya itu, betapapun kata-kata suaminya masih diingat dan dipegangnya. Ia tak boleh memberitahu anak-anak. Kau tak perlu mencampuri urusan ibu, cukup. Tutup mulutmu dan tak perlu bertanya-tanya Beng Li mengatupkan mulut. Dia adalah wanita keras yang selama ini tertutup lembut oleh kasih sayang suami dan ayahnya. Dulu sebelum ibunya ini bertemu ayah dia adalah gadis pemberani dan tak kenal takut. Masa kecilnya yang penuh prihatin melihat penderitaan ibu membuat gadis ini mudah meledak. Kini perasaan itu muncul lagi, dugaannya kuat bahwa ada apa-apa antara ibunya dengan Ceng-Ceng. Dan seng ayah rupanya membelah ibu tirinya itu, ibu kandung disalahkan. Maka ketika ia terbakar dan marah oleh bentakan ini, pagi itu juga ia berwajah gelap. Maka siapapun terkejut ketika tiba-tiba ia menyambar buntalan dan lari turun gunung. Akanku cari ibu Ceng-Ceng, akanku labrak dia. Siapa kira takut dan lihat bagaimana ayah nanti. Ming-Ming terkejut setengah mati. Sebagai ibu kandung tentu saja ia kenai baik wata anaknya ini, bahkan sebenarnya Beng Li lebih keras dari dirinya sendiri. Maka ketika ia terkejut melihat anaknya menyambar buntalan, berkelebat meninggalkan. Liang San pucatlah wanita ini mendengar kata-kata itu. Ancaman ini bukan bohong. Beng Li kembali bentakan itu disusul bayangan Ming-Ming yang mengejar putrinya. Dengan gugup dan panik wanita ini mengejar gadis itu, Beng Li tak peduli dan terus meluncur turun. Akan tetapi ketika Franky dan lain-lain berkelebatan di kiri kanan, tentu saja ribut-ribut itu didengar maka gadis atau wanita muda ini disambar. Seng suami malah berseru bingung. Hi, kemana kau, Beng Li, ada apa? Berhenti dan dengar seruan ibumu. Lepaskan aku wanita itu mengipatkan tangan suami. Aku pergi mencari angin, Franky, nanti kembali. Akan tetapi mana mungkin pemuda itu melepaskan istrinya. Muka Beng Li merah padam dan jelas marah besar. Ia tahu betul istrinya ini bohong. Maka ketika ia melompat dan mengejar lagi, gagal dan terpelanting maka Kong Li menghadang dan membentak adiknya itu. Beng Li, ada apa dengan ibumu? Berhenti. Beng Li membalik dan tiba-tiba meledakan rambutnya. Ia adalah pewaris nenek memet dengan ilmu rambutnya Sin Mau Kang, rambut sakti, sekali sabet kepala kerbau pun bakal pecah. Maka ketika Kong Li terkejut oleh serangan itu, mengelak dan menangkis dengan pukulan sinar birunya, BHI Kong Chiang, maka pemuda itu tergetar dan terhoyung akan tetapi Beng Li menjerak dan menjadi kalap, tiba-tiba terseduh-seduh. Aku tak ingin kalian halangi, pergi atau kubunuh. Untunglah Seng Ayah muncul dengan cepat. Fang Fang menyambar di belakang puterinya itu dan menotok, Beng Li roboh dan menangis. Dan ketika pendekar itu bertanya apa yang terjadi maka Ming Ming bungkam, justru merasa bingung. Dia, di aku marahi, tadi ku hardik. Aku menyesal dan biar Franky membawanya ke dalam. Fang Fang mengerutkan kening memandang istrinya itu. Tentu saja ia tak menerima kata-kata istrinya ini begitu saja. Akan tetapi karena di situ banyak orang dan Franky menerima serta membawa istrinya ke puncak. Maka di kamar pendekar ini, meminta penjelasan. Sungguh persoalan menjadi berkembang. Ia mendesaku dan membuatku marah, akhirnya ku bentak dan ia ganti marah. Karena ku ingat kata-katamu tadi maka aku tak berani mengatakannya. Itulah yang terjadi dan ia tiba-tiba lari turun gunung. Fang Fang menarik napas dalam. Ia tak mengira bahwa istrinya bicara sebagian saja. Yang penting, tentang dugaannya terhadap ceng-ceng disembunyikan. Ming Ming tak menceritakan itu semata agar suaminya tak menjadi marah. Ia tak ingin semuanya marah-marah dan apa jadinya nanti. Maka ketika suasana menjadi berubah dan tidak enak, sehari itu Beng Li tak mau menampakkan diri. Maka kegembiraan keluarga ini benar-benar terganggu dan yang paling bingung barangkali Franky. Betapa tidak. Malam itu mengurung diri tiba-tiba istrinya berkemas. Beng Li mengambil lagi buntalannya dan berkata mau pergi, entah suami ikut atau tidak. Dan ketika pemuda ini kebuakan dan gugup serta panik, maka Beng Li telah menyambar pedangnya dan menyisipkannya di punggung. Sikapnya seperti mau perang. Aku tak mau lagi tinggal di sini, ibu menyakitiku. Kalau kau ikut silakan, tidak juga tak apa. Jangan ribut-ribut atau seumur hidup aku tak sudi kau dekati. Suami mana tak berakal seperti kambing kebakaran jenggot. Beng Li keluar dan telah melompati jendelanya, masuk dan hilang di malam gelap. Dan karena ancaman itu tak mungkin dilawannya, pemuda ini berseru mengejar. Maka Franki sempat menulis surat memberi tahu keluarga Liang San, aku buru-buru, maaf. Beng Li ngamuk dan marah-marah tak keruan junturungnya. Kususul dia dan entah kemana. Tentu saja Fang Fang dan lain-lainnya terkejut. Mereka baru tahu keesokan harinya, melihat pintu kamar terbuka dan juga sepucuk surat itu. Dan ketika semua menjadi kacau dan hanya Ming Ming yang tahu persis, maka wanita ini pun lenyap dan meninggalkan sepucuk surat pendek untuk suaminya. Aku ke Bukit Tangsa. Bagai dihentak jantungnya denyut nadi pendekar ini bertambah. Fang Fang berubah dan pucat, tahulah ia apa yang bakal terjadi. Akan tetapi ketika ia hendak pergi, maka Kong Li dan Yuliah pamit lebih dulu. Tinggallah dia bersama Eng Eng, berdua. Dan ketika pendekar ini berubah dan bingung serta kaget, juga marah maka muncullah Bu Goanswe dan Kok Tajin. Rombongan orang kulit putih itu telah meninggalkan Liang San. Haha, selamat bertemu. Apa kabar pangeran? Paduka pagi ini tampak pucat. Eh, mana ketiga istrimu itu Bu Goanswe maksudnya bergerau akan tetapi pendekar ini tambah pucat. Eng Eng, istrinya lenyap pula di situ. Dan ketika ia terduduk dan terhenyap pucat, menggigil sendirian maka Kok Tajin memberi hormat dan tahu keadaan. Ada sesuatu yang gawat di situ. Maaf, kedatangan kami rupanya tak tepat. Apa yang mengganggu dirimu, Tai Hiap? Bolehkah kami tahu dan mana penghuni lain? Atau kami pulang dan lain kali ke sini lagi? Tak mungkin bagi Fang Fang menghalau tamu-tamunya ini. Dua anak muda itu, Kang Hu dan Kui yang mengkeret melihat wajahnya. Sinar berapi dan muka gelap terbayang. Dan ketika Fang Fang menahan semua gemuruh dan terpaksa menerima tamu, bicara apa adanya maka Kok Tajin dan Bu Goanswe terkejut. Mereka tiba-tiba tak enak. Aku harus mengejar anak istriku. Ada sesuatu yang harus ku cegah, Goanswe. Kalau kalian tidak keberatan penuhilah permintaanku, yakni jagalah tempat ini. Tunggu aku kembali dan setelah itu kita bercakap-cakap enak. Empat tamu itu melenggong. Mereka tahu betapa gugupnya Tuan Rumas dan Bu Goanswe menekan guncangan hatinya pula. Dari kegelisahan dan kemarahan pendekar itu dapat mereka rasakan kesungguhannya. Maka ketika semua mengangguk dan Fang Fang berkelebat lenyap, bayangannya tahu-tahu di bawah gunung maka Kui Yang dan Kang Hu berseru kagum. Pendekar itu bagai iblis saja melesat. Ih, dia sudah di sana. Lihat, ayah, Fang Tai Hiap di kaki gunung. Dan gerakannya seperti siluman saja, cepat bukan main. Kongkong kalah jauh dan kita ini bahkan bukan apa-apa. Tentu, mana mungkin kalian. Mendiang gurunya sendiri sudah bukan tandingannya, anak-anak. Lihat dia lenyap dan kita menjadi penunggu gunung. Eh, Liang San berganti Tuan Rumah. Sayang empat orang itu harus mengernyitkan kening. Kegembiraan bertemu kawan lama tak dapat. Dilepaskan dulu, pendekar itu mempunyai urusan penting. Dan ketika mereka berada di Liang San menunggu pemiliknya maka di Bukit Angsa memang terjadi geger. Wanita seperti Beng Li memang bertempera menkeras. Ia mudah terbakar menerima sesuatu yang menyakiti perasaannya. Dugaannya bahwa Seng Ayah membela Ceng Ceng menyalahkan ibu kandung membuat wanita ini panas. Siapa sih wanita mau dimadu? Kalau ada laki-laki berani begitu harap terima saja resikonya. Kalau tidak membela sini ya membela sana, kalau tidak cekcok sini ya cekcok sana. Dan karena ia hamil dan kelebihan hormon bagi wanita hamil merubah pula watak dan perilakunya bisa menjadi lebih ganas dan keras. Maka seperti itu pula yang dialami wanita muda ini mendengar ibunya menangis sedih. Dan ia didamperat padahal membela. Siapa tidak naik darah? Maka ketika ia meluncur dan malam itu meninggalkan Liang San adalah suaminya yang jatuh bangun mengikuti di belakang. Dalam ilmu silat memang pemuda kulit putih ini di bawah istrinya. Hi, tunggu, jangan seperti hari mau kehilangan anaknya. Apa-apaan demikian cepat, Limoy? Tunggu aku dan lihat di sini, aduh, beres pemuda itu jatuh terpelanting di semak terantuk akar peru. Bengli terkejut dan menoleh, betapapun ia terharu. Dan ketika ia berjungkir balik menyambar suaminya itu, pakaian dan baju serba kotor maka ia berkata sebaiknya suaminya berpegangan tangannya.